Pidato terhebat dalam sejarah membuat seluruh tim terharu. Lihat bagaimana STY sangat ingin bawa Indonesia ke piala dunia. Timnas Indonesia memang harus mengakui keunggulan Irak di pertandingan pertama piala dunia. Meski sebelum laga para pendukung timnas yakin bisa mengimbangi Irak, namun hasilnya memang harus kita akui Irak lebih baik. Kekalahan ini juga membuat skuad Indonesia mengalami kekalahan pertama kali setelah lama tak mengalami kekalahan. Karena terakhir kalah Indonesia saat melawan Argentina. Rekor clean seat harus pukus di tangan timnas Irak. Setelah gawang Nadeo Arga Winata dibobol sebanyak lima kali beruntun. Namun bukannya sedih, justru STY menunjukkan sikap leadershipnya di depan para pemain Indonesia. STY memberikan pidatonya di depan para pemain Indonesia yang harus bangkit menata pelaga selanjutnya. Di momen itu, para pemain Indonesia benar-benar kembali semangat untuk menatap laga kualifikasi gala dunia selanjutnya. Ya mau tidak mau, kita harus menerima kekalahan ini. Pelatih juga mencoba menanggung semua kesalahan pemain dengan mengakui dirinya yang salah. Ungkap Saint-Pathie nama. Pelukan STY ke Nadeo mengembalikan kepedean Nadeo. Di ruang ganti itu juga terlihat Nadeo yang sedang bersedih langsung diberi pelukan hangat dari STY sambil memberikan semangat kepada Nadeo. Hal itu langsung mengembalikan semangat Nadeo di mana gawangnya bisa dibobol dengan mudah. STY tahu, pastilah mental Nadeo hancur dan pasti akan mendapatkan cemohan para fans Indonesia. Sebab di Indonesia sendiri para fans tak menerima jika pemain kita ada yang bermain di bawah performa dan langsung melampiaskan di media sosial. Namun ketakutan Nadeo akhirnya diredam oleh STY usai pertandingan berakhir. Tentu saja STY adalah sosok besar di tim Nals Indonesia. Mungkin jika tak ada STY, Indonesia bukan tim kuat lagi. Kami bermain buruk memang, namun coach selalu mengangkat mental kami. Ini hanya langkah perdana, esok gunakan waktu sebaik mungkin. Komentar Nadeo saat ditanya tentang Sintayong. STY bagi Indonesia adalah pahlawan negara yang sedang membenahi sepak bola Indonesia dengan benar. Anggap saja dulu ada Luis Mila, namun karena tak sabar, Luis Mila langsung diputus kontrak oleh PSSI. Dan kali ini kita punya Sintayong yang mencoba membenahi sepak bola dari akar. Jangan sampai kejadian Luis Mila terulang kembali di era Sintayong nanti. Jadi kita harus terus kawal perubahan sistematis yang baik ini. Tentu saja ini untuk menghormati jasa STY. Para supporter Indonesia selalu memberikan semangat kepada Sintayong menatap laga demi laga. Karena perjuangan kita masih panjang, proyek STY harus tetap berlanjut untuk bisa menghadirkan piala dunia yang sebenarnya dikubu Timnas Indonesia. Dah, menurut kalian masih pantas kah STY melatih Indonesia sampai saat ini, genks? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!